Yang saya hormati Bapak Presiden PKS, Bapak Sekjen PKS, Bapak Ketua MPP PKS, dan yang saya hormati Gus Mohaimin Iskandar, Sawa Pres, Pilpres 2024, dan hadirnya sekalian. Jadi pada siang hari ini, saya dan Gus Mohaimin hadir bersama menemui pimpinan DPP Partai Kadang Sejahtera untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanah yang diembankan telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan tugas yang diembankan itu telah tuntas dengan Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kemarin. Jadi kemarin sore sesudah putusan itu, kami bersilaturahmi ke DPP Nasdem, ke DPP PKB, dan hari ini bersama-sama di PKS. Koalisi perubahan telah berjuang bersama-sama. Dan izinkan kami, saya dan Gus Mohaimin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diembankan, dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama-sama, bersama dengan seluruh kadir PKS selama perjuangan kemarin. Karena itulah pada siang hari ini, kita bersilaturahmi menyampaikan apresiasi itu, perjuangan yang luar biasa di seluruh wilayah, dari mulai masa pra-kampanye, yang pada fase persiapannya, sampai pada fase penghitungan suara, sampai fase penuntasan ini semua. Dan konsistensi telah dilakukan secara terbuka kita lihat, dan itu saya sampaikan secara usus terima kasih kepada seluruh keluarga besar PKS. Dan kerja bersama ini bukan hal baru, yang insya Allah akan kita teruskan juga dalam perjalanan ke depan. Kita merasa apa yang telah kita torehkan kemarin, seperti disampaikan Pak Presiden tadi, telah ikut mewarnai demokrasi Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi bekal untuk ke depannya. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih, dan insya Allah apa yang sudah kita kerjakan menjadi bekal untuk kita...